Pertempuran seru batalion Mujajin melawan pasukan PKI Mujajin adalah salah satu jenderal TNI Angkatan Darat yang terlibat langsung dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, Mujajin pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir Brikjen atau Jenderal Bintang 1 Dalam buku, Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun, yang disusun tim Jawa Pos, Maksum, Agus Sunyoto dan Azainuddin Brikjen Purnawirawan Mujajin menuturkan kesaksiannya ketika ia terlibat langsung memimpin pasukan menumpas pemberontakan PKI yang meletus di Madiun pada tahun 1948 Mujajin yang ketika itu menjadi komandan batalion beranjangan mengatakan bahwa dia mendapat perintah untuk menuju ke Kediri pada malam hari perintah itu sangat mendadak dan langsung datang dari Letkol Surahmat dan malam itu juga pasukan dari batalion beranjangan bergerak dengan berjalan kaki dari Blitar menuju Kediri Waktu itu, sekalipun merupakan batalion pemukul batalion beranjangan hanya punya satu sedan dan satu truk sehingga semua pasukan harus berjalan kaki Tutur Mujajin mengenang kembali ketika dia terlibat memimpin pasukan menumpas pemberontakan PKI di Madiun Ketika pagi hari pasukan beranjangan yang dipimpin Mujajin tiba di kawasan Kandat datang perintah dari Letkol Surahmat agar pasukan beranjangan bergerak ke arah Mujang sebab, Mujajin mengungkapkan di jembatan Mujang sedang terjadi pertempuran seru antara batalion dari Tulung Agung dengan batalion Maladi Yusuf dari PKI Mujajin mengatakan, ketika itu batalion Tulung Agung berada di sebuah selatan sedang batalion Maladi Yusuf di utara sungai berantas Kedatangan pasukan beranjangan yang dipimpin langsung oleh Mayor Mujajin dari arah utara sungai tentu saja mengejutkan pasukan Maladi Yusuf Apalagi batalion beranjangan itu kebanyakan beranggotakan bekas tentara petai yang suka bertempur dalam jarak dekat dengan sangkur terhunus Waktu itu anak-anak sudah sepakat untuk menggenjot pasukan Maladi Yusuf dari dekat Rupanya pasukan Maladi Yusuf menjadi kalang kabut dan kabur ke arah barat dengan meninggalkan sebagian tawanan kata Mujajin dalam kesaksiannya Mayor Mujajin kemudian memerintahkan kompis Sabirin Mohtar untuk terus memburu gerakan pasukan Maladi Yusuf ke arah barat sementara Mujajin sendiri menggerakkan pasukan induknya ke arah Trenggalek Dalam pada itu, tak kala pasukan Brigade Surahmat di Kediri mulai bergerak pasukan dari Brigade Mobil dan Batalion Hamid Rusdi di keresidenan Malang pun segera bergerak Sebab pada saat Republik Soviet Indonesia di Madiun diproklamasikan Laskar FDR PKI yang berada di daerah Donomulyo Malang juga bergerak menangkapi para pamong praja dan polisi Kawasan Donomulyo yang berdekatan dengan Kabupaten Blitar dalam tempo singkat sudah jatuh ke tangan Laskar FDR PKI yang dipimpin oleh Cokro Bagong Bendera merah dengan simbol palu arit di tengah berkibar di kota kecamatan Donomulyo Majin Purnawirawan Polisi Syamsuri Mertoyoso yang ketika itu berpangkat inspektur dan menjadi komandan Brigade Mobil di keresidenan Malang mengisahkan bahwa dalam gerakan kilat Laskar FDR PKI sudah berhasil menangkap camat dan kepala polisi Donomulyo beserta Laskar FDR PKI yang berhasil menangkap camat dan kepala polisi Donomulyo